Intro Seperti yang diketahui hingga kini berbagai upaya pencegahan untuk menekan jumlah kasus positif corona di tanah air sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari aturan belajar, bekerja, dan beribadah yang kesemuanya dilakukan di dalam rumah Selain itu langkah-langkah terbaru adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berkerumun Selain itu wacana terbaru pemerintah pusat adalah new normal atau pola hidup baru yang rencananya akan segera diterapkan Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut, Kapolri melalui Kabak Penum di Fumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Personil gabungan TNI Polri akan bersinergi untuk mengedukasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam era new normal Dari Polres Tabes Bandung menjadi anggota Yanma Polda Jawa Barat Yang berikut terkait dengan pengamanan Polri untuk mengantisipasi keadaan normal baru atau new normal Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat mengunjungi Mall Kota Bekasi kemarin selasa 26 Mei 2020 Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan menuju new normal Presiden memerintahkan TNI dan Polri ada di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan Sehingga masyarakat tetap produktif namun aman dari COVID-19 Polri selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk mempersiapkan new normal Dan Kapolri telah memerintahkan anggota Polri Sesuai dengan tetap paksinya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di sejumlah fasilitas umum Bukan untuk penegakan hukum, namun lebih mengedepankan edukasi masyarakat Agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Karena ketaatan dan kedisiplinan masyarakat adalah kunci keberhasilan new normal ini Polri bersama TNI telah menyiagakan personilnya sebanyak 340 ribu personil Untuk mengamankan pelaksanaan new normal Yang akan mulai diterapkan di 4 provinsi Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo Dan 25 kabupaten Mereka akan ditugaskan untuk mengawasi dan mendorong masyarakat Untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Di 1.800 objek yang umumnya merupakan pusat keramaian Seperti pasar, mal, hingga tempat wisata Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!